Kota Sukabumi menjadi pilot project sebagai daerah perintis program pemberdayaan kalangan disabilitas untuk masuk dunia kerja atau berusaha mandiri. Program ini dicanangkan pada momen Hari Disabilitas Internasional yang diperingati setiap 3 Desember. Perhalatan itu digagas oleh Lembaga Pemberdayaan dan Kesejahteraan Pancakarya Indonesia atau LPKPI dikemas dalam kegiatan di FABO Go to Campus and Corporate dengan tema Upaya Pendampingan Disabilitas Memasuki Dunia Kerja yang digelar di Gedung Juang 45 Kota Sukabumi. Selain itu program ini mendapatkan dukungan dari Bank Indonesia dan pemerintah daerah Kota Sukabumi. Pendiri sekaligus Ketua Dewan Pembina LPKPI Dwi Mukti Wibowo menjelaskan kegiatan ini merupakan rangkaian pemberdayaan kalangan di FABO setelah sebelumnya dilakukan pelatihan. Ada sebanyak 50 kalangan disabilitas di Kota Sukabumi yang diberikan pelatihan agar bisa hidup mandiri atau mampu diterima di dunia kerja. Kita akan mengevaluasi, menindaklanjuti dan tentunya monitoring sudah sampai sejauh mana apa yang kita lakukan. Karena ini kegiatan berkulir nih. Jadi di Sukabumi ini dari pelatihan, ada beberapa kegiatan termasuk operasi, termasuk koordinator dari teman FABO sendiri, termasuk House of Disability Ability. Itu kita monitor sampai sejauh mana teman-teman kita sendiri melaksanakan. Dan sejauh mana tingkat kepedulian dari benda maupun dari perusahaan dalam menikapi seperti ini. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Sukabumi, Didin Sarifuddin, mengatakan momen ini merupakan bentuk perhatian terhadap kalangan disabilitas karena tidak ada perbedaan antara disabilitas dan warga lainnya. Yang penting, ada kemauan yang keras dan kalangan disabilitas banyak yang berhasil. Di Kota Sukabumi sudah ada perusahaan yang menyerap kalangan disabilitas. Hal ini karena pemerintah kota telah membuat surat keperusahaan agar ada penyerapan disabilitas sesuai dengan kemampuan di bidang komputer dan lainnya agar mereka bisa berkarya. Kota Sukabumi juga diantaranya di aparel Pak Alian juga tahu bahwa disana juga ada yang Kota Sukabumi harus ada beberapa persen untuk bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Sukabumi juga. Betulnya sudah membuat surat kepada perusahaan-perusahaan yang di Kota Sukabumi supaya ada Kota Sukabumi yang bisa bekerja di sana walaupun sesuai dengan kemampuan yang dia punya seperti komputer atau di bidang yang lainnya sehingga mereka ada tempat bisa bekerja dan mereka bisa berkarya untuk Kota Sukabumi. Puluhan kalangan disabilitas ini nantinya akan mendapatkan pelatihan lanjutan dari Dinas Negara Kerja pada awal 2020 mendatang. Targetnya mereka akan mendapatkan keterampilan dan wawasan yang baik agar bisa berwirausaha dan masuk ke dunia kerja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!